Perusahaan retail PT Sumber Alvaria Trijaya TBL atau Alphamart digugat terkait dugaan pelanggaran hak cipta program tabungan Saku. Meski tidak menjelaskan secara rinci kesalahan Alphamart, persidangan telah digelar sejak hari ini. Alphamart digugat oleh Bambang Widodo dan Endang Tri Rubianti S yang merupakan penggagas program tabungan pintar Indonesia atau TAPI yang telah berjalan sejak 2010 dan terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual HKI. Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya, Solihin menyatakan pada CNN Indonesia.com pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan bersikap kooperatif. Namun Solihin tidak memberi kepastian apakah program tabungan Saku akan dibekukan sebentara atau tidak selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya beredar informasi, Alphamart digugat karena melanggar hak cipta tabungan Saku yang disebut-sebut menyerupai kegiatan pihak lain yang juga menyelenggarakan belanja sambil menabung.